Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman dalam salah satu ayatnya di Al-Quran Alhamdulillah min syaitanir rajim Ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila man kataballah Apapun musibah yang terjadi pada dirimu dan sekitarmu itu sudah ada dalam ketatapan yang Allah tetapkan Dilawihil Mahfud selebihnya di Al-Quran Alhamdulillahilladzi bijati wa jalali tatibu sallihan Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di Risalati untuk memetik arti menuai hikmah Apa arti musibah dan bencana dari kacamata Allah Supaya kita tidak berburuk sangka terhadap Allah yang memberikan takdirnya Hatta sehingga walaupun itu berbentuk musibah sekalipun Allah berfirman apapun yang kamu rasakan tidak enak Belum tentu itu kejelekan bagimu Tapi bisa jadi itu kebaikan bagimu Diri salah hati insya Allah sesaat lagi bersama saya EPFN Indonesia kembali berduka Beberapa daerah baru-baru ini kembali dilanda bencana Mulai dari puting beliung, banjir bandang hingga tanah longsor Banyak korban yang berjatuhan, banyak pula yang menderita kehilangan Kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan semangat hidup Jika kita merenungkan, sejatinya musibah atau cobaan adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan Dalam sebuah kehidupan, pasti akan mengalami pasang surut Tidak ada perjalanan hidup yang mulus tanpa rintangan di depannya Kadang mendapatkan nikmat senang dan kadang pula mendapatkan musibah yang memberikan rasa duka Semuanya datang silih berganti Musibah yang terjadi pun tidak membeda-bedakan sasaran yang dikenainya Seperti bencana alam Musibah ini tidak hanya Allah timpakan bagi mereka yang kerap berbuat ingkar Tetapi orang-orang soleh juga turut merasakannya Yang menjadi pembeda adalah letak musibah tersebut sebagai ujian keimanan atau justru peringatan Dalam kamus besar bahasa Indonesia, musibah berarti kejadian atau peristiwa menyedihkan, malam petaka, dan bencana Makna musibah berakar dari bahasa Arab yakni lafaz asaba yusibu musibah yang memiliki banyak makna Sebagaimana firman Allah SWT Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya Dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami dan mereka berpaling dengan rasa gembira Al-Quran Surat At-Taubah ayat 50 Dari sini dapatlah kita pahami bahwa kata musibah tidak hanya dapat dipergunakan untuk hal-hal yang buruk Namun juga hal-hal positif yang menimpa manusia Sahabat risalah hati Kalau kita mau meneladani, memperhatikan, mentafak kuri, mentadaburi, apapun bentuk kejadian yang menimpa kipah Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang isyarat makna Isyarat yang penuh syarat makna tentang musibah Salah satunya di Al-Baqarah Apabila kita mendapatkan musibah, katakan saat itu juga secara spontan karena ahlak adalah sikap spontan Sungguhnya segala sesuatu dari Allah semua akan kembali kepada Allah Kita tahu hari ini negara kita sedang diuji dengan berbagai macam bentuk musibah Tapi Umar bin Khattab R.A pernah berkomentar Sedasat apapun musibah tentang alam itu belum seberpanya Yang jangan kita lupakan, yang paling baik itu musibah akidah Longsor, keyakinan, gempa, ahlak, dekadensi moral Itu yang memicu kemudian jadi musibah alam Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih Suci lahir dan batin, tengoklah ke dalam sebelum bicara Apakah penyebab semua ini? Allah yang menentukan semuanya Tergantung dari kacamata mandang kita Kacamata mana memandang kita melihat persoalan ini Kalau dianggap ini musibah insya Allah akan jadi berkah Lihat gunung galunggung berapa tahun yang lalu sekarang lihat hari ini Dari meletusnya gunung itu tumbuh, subur, tetanaman yang tidak didatamun tumbuh Ini nana-nana nih abdibi, aku itu tergantung prasangka hambaku Kalaupun harus memakan korban kematian, orang beriman itu tidak terpengaruh Pulangnya jelas ke Allah yang Rasulullah khawatirkan Dengan musibah sampai memakan korban Ketika yang jadi korbannya tidak beriman kepada Allah Maka ada musibah, ada azab Maka memetik arti menuai hikmah dari bencana dan musibah Itu ada pengakuan tidak di dalam setiap hati Khususnya pemirsa risalah hati Tentang adanya Allah di dalam batin La ilaha illallah Bahwa semuanya dari Allah Semua diurus oleh Allah Semua direncanakan oleh Allah Dan diharapkan semua jadi ingat kepadanya Ini cara Allah mengingatkan dari kelalaian yang kemudian kita tenggelam Sampai terkena musibah bencana agama Kalau saya punya analogi Satu ketika saya ngebangun pesantren Banyak orang bekerja Lalu saya lemparin uang ke bawah Orang ambil uang dengan kakinya Tidak melihat siapa yang melemparkannya Karena bernilai Lalu dilemparkan lagi uang yang lebih turun nilainya dari itu Nah tadi 50 ribu sekarang 20 ribu dikait lagi sama kakinya Tidak melihat siapa yang memberinya Tapi ketika saya ngambil aduk garing Bata potong Saya lempar ke helmnya baru lihat Baru ingat siapa yang melemparnya Sama ketika Allah sudah cenderung Melihat umat dan hambanya melupakannya Allah ingatkan dengan caranya Udkuruni ingatlah kepadaku Ad kurkum nanti aku ingat kepadamu Puash kuruli Nah ini masalahnya Kita bersyukur gak atas apapun yang Allah beri Jangan seperti binatang yang diibaratkan kunu Keadaan kalian Kira datang oklasi Seperti kirdun yang benar-benar kirdun Segala yang Allah turunkan Air hujan jadi tertumbuhan Yang bisa dipetik buah Dituai hasilnya Tapi tidak pernah mengingat sedekahnya Jakatnya Dieksplor terus Kalau gak mau dilupakan Walatak kunu Jangan keadaanmu Melupakan dirimu sendiri Jangan melupakan dirimu sendiri Nanti Allah mengingatmu Kenapa? Engkau melupakannya Maka Allah ingatkan dengan bala bencana Mau dipositifkan Mau dinegatifkan Kalau dipositifkan ini musibah Yang dengannya kita Jadi mengukap Beristirja Mengucapkan Gak ada yang salah Justru dengan ini kita jadi dekat Kepada Allah Nutara tahajud jadi tahajud Nutara duha jadi duha Yang gak biasa berzikir Dengan tekanan yang besar Yang tidak biasa mengucapkan takbir pun Dengan goncangan Idazul zilatil ordu jiljalah Dengan gempa Jadi Allahu Akbar Itu yang bernilainya Bukan goncangannya Berarti hati kita sudah keras Ketika diguncang dengan ayat yang tersurat Al-Quran tidak bergetar Lalu guncangkan dengan ayat yang tersirat Entah itu banjir Entah itu longsor Entah itu gempa yang sedang menimpa Di beberapa daerah yang merupakan Tempat lahir kita Doakan Sudah kita yang sedang recovery Karena terkena musibah Innalillahi wa inna ilaih roji Sampah ke sungai itu bisa jadi dosa terbesar Karena yang jadi korban yang dihilir Di hati dengan perbuatan kecil Yang seperti kecil Ada hitungannya Seorang mukmin haruslah meyakini Bahwa setiap yang terjadi di alam ini Adalah atas kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi Dan apa yang tidak Allah kehendaki Pasti tidak akan terjadi Dengan keyakinan seperti ini Maka diri seorang muslim akan merasakan Ketenangan di dalam hati Serta ridho atas apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan atas dirinya Baik kebahagiaan maupun kesengsaraan Kelapangan maupun kesempitan Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi Dan tidak pula pada dirimu sendiri Melainkan telah tertulis dalam kitab Lawul Mahfuz sebelum kami menciptakannya Sesungguhnya Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Kami jelaskan yang demikian itu Supaya kamu jangan berduka cita Terhadap apa yang luput dari kamu Dan supaya kamu jangan terlalu gembira Terhadap apa yang diberikannya kepadamu Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi Membanggakan diri Ketika mendapatkan musibah Seorang muslim wajib untuk bersabar Serta meminta pertolongan dan pelindungan Hanya kepada Allah Orang yang bersabar akan beranggapan Bahwa musibah yang menimpa dirinya Sebenarnya berat untuk dipikul Akan tetapi dia kuat menanggungnya Ia tidak suka musibah itu terjadi Tetapi iman yang bersemah yang di hati Menjaganya dari mengerutu atas ketetapan Allah Kesempurnaan yang Allah masih curahkan kepada kita Kita bisa melanjutkan tema kita kali ini Memetik arti menuai hikmah dari musibah Dan bencana yang menimpa siapapun kita Ada sebuah kisah Berbentuk tebak-tebakan Kenapa suara angsa nyaring bunyinya Ada orang yang berlogika dengan eksaktanya Orang ini menjawab ketika pertanyaan itu muncul Kenapa suara angsa nyaring bunyinya Karena lehernya panjang Tapi Al-Quran punya kacamata lain memandang hal itu Bukan karena lehernya panjang Tapi karena Allah berkehendak Terbukti ada makhluk yang tidak berleher seperti katak Suaranya gak baru gododod Lebih nyaring daripada suara angsa Tapi ada makhluk Allah yang lehernya sebadan-badan Ular suaranya gimana? Ini dinyatakan Sudah dalam catatan Allah Ini skenario Allah Anugrah dan bencana Rasa panas membakar Kering Anak menjerit-jerit Lahar dan badai menyapu bersih Itu sudah dalam perencanaan Allah Dilauhi khilmah pun Biar hambanya dekat dengannya Dan selalu mendekat kepadanya Bukan musibahnya yang jadi masalah Kearifan kita memandang musibah Sahabat pemirsa risalah hati Hati-hati dengan menyimpulkan Bisa jadi ini adab Tapi ini bukan hukuman Hanya satu isarat Masihkah ada debu kesombongan Debu kerakusan Debu keserakah yang masih ada di benak kita Sehingga longsor tauhid kita Banjir keimanan kita Terpecah tidak La ilahilohnya tidak utuh lagi Semua saling menyalahkan Memang ada di Arrum itu Pernyataan Allah Apa yang nampak Berupa kerusakan di muka bumi Dan di lautan itu disebabkan Ulah tangan manusia itu sendiri Siapa yang menanam itu yang memetik Ketika Pohon Dengan perizinan Yang tidak jadi kebajikan Dan malah kebajakan Kebijakannya Jadi banjir Yang jadi korban Maka dosa terbesar Dalam islam Buang sampah ke sungai itu Bisa jadi dosa terbesar Karena yang jadi korban Yang dihilir Hati-hati dengan perbuatan kecil Yang seperti kecil Ada hitungannya Di sisi Allah Maka Apapun yang menimpa kalian Allah menetapkan Jangan merusak Jangan merusak Dan berbuat kerusakan Di muka bumi Tapi bagaimana orang menjawab Oh lu Mereka mengatakan Kami sedang membuat Perbaikan Perbaikan Gunung-gunung dicor Maaf Jadi pila-pila Jadi Kepentingan-kepentingan Yang merusak Tatanan yang lainnya Sehingga Mengembalikannya manusianya Merasa bisa Tidak bisa merasa Dibikinlah sumur sahpan Padahal tidak mesti Kalau kita hanya soleh Mengikuti aturan Allah Sombong manusia ini Wa'idha kila laum Apabila diajak Amanu Dikatakan kepada mereka Mari beriman Mereka menjawab Kaluin nama Nah numus lihun Kami sudah Membuat Perbaikan Ngapain beriman lagi Haruskah kami beriman Sebagaimana orang-orang bodoh Itu beriman Jadi Menyingkung terus Perasaan Allah Yang menciptakan Ba'da islahi halat Upsidu filar Jangan membuat Kerusakan Karena semuanya Sudah dibereskan Nah sekarang yang terjadi Malah kerusakan-kerusakan Pertanyaannya Siapa yang Membuat Kerusakannya Semoga bukan kita Yang jadi bagian Dari terjadinya Kerusakan di dunia itu Sahabat Pemirsa Risalah Hati Memetik arti Menuhi hikmah Daripada Bencana dan musibah Yang sedang menimpa Beberapa daerah Di negara Yang kita cintai ini Ini adalah Ladang amal Yang Allah sediakan Untuk kita Jadi berdoa Dan mendoakan Saudara-saudara kita Yang tidak kita kenal Karena amalan Yang paling ikhlas Adalah mendoakan Orang yang tidak tahu Kita doakan Semoga Bencana yang sedang menimpa Berapa daerah Di Garut Di Sumedang Dan berapa daerah Lainnya Itu jadi ladang amal Kita untuk lebih dekat Kepada Allah Punten Da'wah tidak hanya Cerita Tapi ceriti Peduli dan empati Da'wah itu Bukan menyempitkan Tapi menyempatkan Keluarkanlah Sebagian harta Untuk kita Tidak bermusibah Dalam titipan Allah Bernama Arta Karena Soda kotun Tanpa ulbala Kata Nabi Ingin terhindar dari musibah Bersedekah Karena sedekah Menghalangi Rencana Yang tidak enak Kemudian Dibikin enak Oleh Allah Karena sedekah kita Sodaqallahul adib Kalau sudah membaca Quran Walaupun tidak dimengerti Nyatakan Maha benar Allah Dengan segala Pirmannya Positifnya musibah Yang menimpa kita Adalah ladang amal Yang Allah berikan Untuk kita peduli Empati Ceriti Bukan hanya Berbagi cerita Mengupload foto Tapi tanpa Memberi solusi Karena da'wah adalah Menyelesaikan persoalan Path of solution Beraksi Bukan berdiam diri Ini adalah Ajaran kearifan Yang Allah ajarkan Lewat air Yang tersirat Berupa musibah Yang menimpa Hati-hati Dengan perilaku Perbuatan Islam sangat Apik dan teliti Ada larangan Tidak boleh mengencingi Air Tergenang Tidak boleh mengencingi Lubang-lubang Maka terlalu Kalau Islam dituduh Agama teroris Aturan untuk Alamnya saja Sebegitu Arifnya Nah kalaupun Sudah terjadi Ida Assobathum Musibah Apabila Musibah terjadi Dan menimpa Kalau lu katakan Innalillahi Wa inna ilahi Roji Ada keunikan Di tengah-tengah Musibah yang terjadi Ada satu pesantren Yang terlewati Banjir Dulu di Galunggung Ada satu peran Berarti ada Frekuensi Ingat Allah Sebagai orang beriman Kita harus memiliki Keyakinan dan percaya Setiap kejadian Mengandung hikmah Yang berharga Musibah yang terjadi Di buka bumi ini Boleh jadi merupakan Azab Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hambanya Yang ingkar Namun Tidak menutup kemungkinan Musibah tersebut Adalah bagian dari Kecintaan Allah Yang ingin menguji Manusia Pilihannya Dan musibah yang terjadi Kebaikan ataupun Keburukan adalah sarana Bagi Allah Untuk menguji hamba-hambanya Allah berfirman Kami akan menguji Kamu dengan keburukan Dan kebaikan Sebagai cobaan Yang sebenar-benarnya Dan hanya kepada Kamilah Kamu dikembalikan Al-Quran Surat An-Anbiya Ayat 35 Jika manusia bersabar Dan memupuk rasa Ridho dalam hati Setiap mencana Menghadang jalan hidupnya Maka ganjaran nikmat Berupa penghapusan Dosa-dosa Dan pahala Yang besar dari Allah Pastinya akan segera datang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Tidak ada suatu musibah pun Yang menimpa seorang muslim Melainkan dengannya Allah hapuskan Dosa-dosa kecil darinya Sampai-sampai Sebatang duri pun Yang menusuknya Hadis riwayat Bukhari dan muslim Selain sebagai media Pembersih hati dan dosa Musibah juga sebagai Tolak ukur Kepribadian seorang muslim Yang senantiasa Berperasangka baik Terhadap takdir Allah Baik itu dalam keadaan Senang Maupun sulit Sahabat pemirsa Risalah hati Hati-hati dalam Menyimpulkan takdir Yang menimpa kita Walaupun itu Bentuknya musibah Ada kalimat Musobun Dalam sebuah hadis Yang dinyatakan Rasulullah Ini diperuntukkan Untuk orang yang Keganggu fikirannya Atau kata lainnya Gila Kalau trendnya sekarang Tapi Rasulullah sangat Arif dan menjaksana Ketika ada orang Tergerhanai fikirannya Karena stres Memikirkan kedeniaan Disebutnya bukan orang gila Kata Rasulullah Musobun Dia yang kena musibah Bisa jadi musibah Disebabkan kegilaan kita Terhadap Harta Tahta Wilayah Singa serakah Dihalakan segala cara Yang akhirnya Doharul fasad Idhar Nampak jelas Kerusakan Pilberi Di muka bumi Di hamparan darat Jagat Walbahri Dan di lautan Mimaka Sabat Ayidinas Jangan salahkan Allah Itu perbuatan manusia Liudikohum Supaya mereka Kembali Tapi kebanyakan Mereka Mendustakan Merasa bisa Tidak bisa merasa Merasa benar Tidak benar Merasa Mengambil hak Yang bukan haknya Itu sebetulnya Musibah yang sesungguhnya Maka Nabi Menyikapi orang gila Bukan orang gila Kena musibah Tergerhanai Fikirannya Ingat ke Allah Sehingga tidak dicatat Amalnya Tidak ada yang negatif Dari musibah ini Cuman ada Tuntunan dan tuntutan Mari kita bermuhasabah Mengintrospeksi diri Termasuk yang membuat Kerusakankah kita Sehingga Menjadi pemberi kontribusi Terhadap kejadian Yang menimpa ini Doakan Saudara-saudara kita Yang terkena musibah Secara langsung Mereka tidak Tergerhanai Fikirannya Karena berburuk sanggah Kepada Allah Yakin Di balik bencana ini Ada kebaikan Allah punya rencana Kita punya rencana Sebaik-baik rencana kita Kalau rencana kita Disuaikan dengan Rencana Allah Maka berencana Dengan Mencegah musibah Dengan memperketat Ibadah kita Kepada Allah Ada keunikan Di tengah-tengah musibah Yang terjadi Ada satu pesantren Yang terlewati Banjir Dulu di Galunggung Ada satu peran Berarti ada Frekuensi Ingat ke Allah Allah tidak akan mendulimi Amba-amanya Yang benar-benar Keimanannya Kepada Allah Malah berjanji Di Al-Araf Allah menjanjikan Barang siapa Penduduk satu negeri Yang beriman Dan bertakwanya Betul-betul Kepada Allah Allah bukakan Dari langit Hujan Yang tidak menjadi Banjir Keberokaan Dari bumi Dari hujan itu Tumbuh Tumbuhan yang bisa dipetik Hasil dituai buah Dinikmati Menjadi jalan ibadah Tenaga untuk Beribadah Sungguhnya kepada Allah Maka bukan musibahnya Cara menyikapi musibahnya Ini sudah Allah tentukan Tapi mau tidak Kembali kepada Allah Dengan tekanan Yang menimpa kita Berupa musibah Memetik arti Menuhi hikmah Mengurai makna Dari musibah yang menimpa Berbaik sangkalah Kepada Allah Yang dengannya Kita jadi dekat Dengan Allah Allah itu Inna anadhani abdibi Tergantung Prasangkah hambanya Barakallah Mudah-mudahan Musibah ini menjadi berkah Karena kita semakin dekat Pada Allah Subutul oir Nanti kalau sudah beres Musibahnya yang berat Dari musibah itu Recovery-nya Beresnya Maka Kalau yang mau ngebantu Ini saatnya Kita membantu Saudara-saudara kita Yang terkenal musibah Karena recovery dari musibah itu Subhanallah Capek Bisa jadi mereka Tidak punya makanan Kita kasih Atau dibantuin bersih-bersihnya Ya Luar biasa Jadilah part of solution Penyelesai masalah Bukan part of problem Pencaci Pemaki Persoalan Atau penyelesai masalah Lebih baik Jadi setitik cahaya Yang menerangi Walaupun temaram Mudah-mudahan Doa kita bisa Menjadi cahaya Yang menerangi Melegakan dada Orang-orang yang sedang Kena musibah Inna Allah Inna Allah Wa malaikat Tahu Sallu'na Al-Nabi Sallu'alayhi Wasallim Mutaslima Ya Allah Apapun musibah yang kau Timpakan kepada kami Dan surah-surah kami Jangan menjadi pitnah Bagi agama kami Jangan kau sesatkan kami Dengan bencana ini Sehingga kami semakin menjauh Dari sisi Dari ingat kepadamu Ini ala dikrika Ingatkan kami terus Ya Allah Jangan golongkan hati kami Keras Sehingga kau mengingatkannya Dengan ayat-ayat yang tersirat Bukan dengan yang tersurat Maafkan hati kami keras Sehingga kau goncangkan Sehingga kami Untuk menjadi hati kami Lembut kembali Allahumma ya Allah Azirni Gantilah Pimusibati Terhadap apapun Musibah yang kau timpakan Kepada kami Dengan kebaikan-kebaikan Setelahnya Ya Allah Kuatkan keimanan kami Jangan cabut lagi Hidayah yang sudah menancap Di hati setiap kami Dengan apapun tekanan Seberat apapun Musibah yang menimpa kami Tetapkan hati kami Untuk tetap taat Dalam agamamu Yang membulak-balik hati Dengan guncangan Guncangan Ujian Musibah Dan bencana Tetapkan hati kami Untuk tetap taat Kepadamu Allahumma ya Allah Nawir kulubana Cahayai hati setiap kami Binuri hidayatika Dengan cahaya petunjukmu Kamana wartal ardo binuri samsika Sebagaimana engkau mencayai bumi Dengan cahaya mataharimu Abadan-abadan Selama-lamanya Jauhkan hati ini Dari fitnah musibah Allahumma ini A'udzubi kamimu Dillah Fitnah Rabbana atina Vidun ya Hasanah Wapi akhraati hasanah Wakina adabanna Akulu kolihada Wa astagfirullahalakum Saya VFNI Risalah hati Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.